Ketua Umum AASI Tatang Nur Hidayat mengatakan bahwa sampai dengan bulan Mei 2021, industri asuransi seriah mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik. Kinerja tersebut memperlihatkan optimisme yang tinggi bagi pelaku industri asuransi seriah untuk terus melanjutkan peningkatan demi peningkatan di industri asuransi seriah. Hal ini disampaikan Tatang saat memberikan sambutan dalam peringatan milat ke-18 AASI 14 Agustus 2021. Pada kesempatan ini juga tadi sebagaimana disampaikan Bapak Wakil Presiden, Pak Rizmi Nandi, bahwa kami patut juga bersyukur bahwa industri asuransi seriah di Indonesia dalam perkembangannya mengalami perkembangan yang cukup baik, walaupun tadi banyak hal PR yang tentu menjadi tugas dan tanggung jawab kami selanjutnya. Kinerja ini menjadi optimisme bagi kami untuk terus berupaya meningkatkan tadi penetrasi yang masih rendah, literasi yang masih rendah, dan semoga potensi yang besar demi kemaslahan bersama ini dapat kita capai. Kemudian juga sebagaimana tadi amanat yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden, pada kesempatan yang baik ini AASI siap menerima amanat sebagaimana yang disampaikan untuk membantu seluruh unit usaha syariah dalam mempersiapkan pemisahan unit usaha syariah tentu koordinasi dengan otoritas jasa keuangan dan para pihak. AASI meyakini bahwa pemisahan unit usaha syariah menjadi entitas tersendiri akan membuat perusahaan menjadi jauh lebih fokus dan innovatif. Kami juga mendorong perusahaan asuransi syariah untuk memanfaatkan AFAS sebagai sebuah peluang dan kesempatan untuk melebarkan sayap tidak hanya di Indonesia walaupun memang pasar di Indonesia masih cukup besar tapi kita juga bersiap untuk bisa menjadi pemain di regional. Kami tentu mengharapkan doa dari semua pihak semoga ke depan industri asuransi syariah tetap dapat memberikan sumbangsi dalam perekonomian nasional, utamanya dalam ekonomi dan keuangan syariah. Demikian Bapak-Ibu yang dapat saya sampaikan sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas dukungan terhadap industri perasurasian syariah terhadap AFASI dan kami mengharapkan doa dan dukungan kembali di masa yang akan datang dan semoga usaha kita ini mendapatkan berkah dari Allah SWT dan asuransi syariah ini menjadi maslahat rahmatan lil alamin maslahat bagi seluruh masyarakat, seluruh stakeholder. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.